pecahan sederhana menyederhanakan pecahan 14 per 20 yang kita lakukan adalah dengan membagi menggunakan angka yang sama atih diem atih diem atih diem kita bagi dengan menggunakan angka yang sama mulai dari angka 2, 3, dan seterusnya yang pertama kali kita bagi dengan angka 2 dari keduanya kita bagi dengan angka 2 14 dibagi 2, kemudian 20 juga dibagi dengan 2 14 dibagi 2 hasilnya 7 20 dibagi 2 hasilnya 10 jadi 7 per 10 apakah 7 per 10 ini masih bisa dibagi dengan bilangan lagi atau dengan angka yang lain lagi kita lihat coba, 7 kita bagi dengan 2 apakah bisa? ternyata 7 tidak bisa dibagi dengan 2 kalau 10 bisa tetapi kita harus bagi dengan angka yang sama kalau dibagi 3 sama saja 7 tidak bisa 10 tidak bisa maka ternyata 7 per 10 ini adalah bentuk yang paling sederhana dari pecahan 14 per 20 kemudian yang nomor 2 kemudian yang nomor 2 disini ada 16 per 56 16 per 56 pecahan paling sederhananya itu berapa? kita bagi lagi dengan masing-masing dengan angka 2 16 kita bagi dengan 2 56 kita bagi dengan 2 16 dibagi 2 hasilnya 8 kemudian 56 dibagi 2 hasilnya 26 eh sorry 50 28 hasilnya 56 dibagi 2 hasilnya 28 8 dan 28 apakah bisa disederhanakan lagi kita coba dibagi dengan 2 lagi 8 dibagi 2 hasilnya 4 kemudian 28 dibagi 2 hasilnya 14 lalu kita bagi lagi dengan angka 2 lagi 14 dibagi 2 dan 4 dibagi 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 14 dibagi 2 hasilnya 7 apakah masih bisa dibagi dengan 2 lagi ternyata 7 tidak bisa dibagi dengan 2 maka bentuk sederhana dari 16 per 56 adalah 2 per 7 kalau teman-teman bisa langsung membagi dengan angka yang lebih besar boleh kita lakukan apabila kita sudah paham kita sudah tahu perkalian yaitu antara 16 dan 56 ini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa yang besar nah 16 ini bisa dibagi dengan 8 16 dibagi 8 hasilnya 2 kemudian 56 dibagi 8 hasilnya 7 jadi bisa langsung kita bagi 16 per 56 misalnya seperti ini kita bagi dengan 8 sama-sama dibagi dengan 8 hasilnya 2 per 7 seperti itu bisa tapi kalau masih bertahap untuk mahafakat pembagiannya bisa dibagi dengan angka 2 terlebih dahulu tidak masalah kemudian yang nomor 3 18 per 24 bentuk sederhananya berapa coba kita cari dengan angka yang paling besar 18 dan 24 ini sama-sama bisa dibagi dengan berapa kalau 2 pasti bisa sama-sama dibagi 2 sama-sama dibagi 3 juga bisa sama-sama dibagi 4 18 dibagi 4 tidak bisa 24 bisa dibagi dengan 4 kemudian bagi 5 18 dibagi 5 tidak bisa 24 juga tidak bisa kemudian 18 dibagi 6 bisa 24 dibagi 6 juga bisa berarti kita coba dengan dibagi 6 18 dibagi 6 hasilnya 3 24 dibagi 6 hasilnya 4 jadi hasilnya 3 per 4 apa bisa kita sederhanakan lagi misalnya mau dibagi 2 3 dibagi 2 itu sudah tidak bisa kemudian 4 bagi 2 masih bisa tapi kita harus bagi sama-sama yang antara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama jadi bentuk yang paling sederhana dari 18 per 24 adalah 3 per 4 maka dapat kita simpulkan untuk mencari pecahan paling sederhana dari suatu pecahan adalah kita bagi dengan angka yang sama atau kita bisa bagi mulai dari angka yang kecil yang samanya jadi yang kecil angka 2 angka 3 atau langsung bisa kita bagi dengan angka atau kelipatan yang sama misalnya tadi 8 dan misalnya tadi 16 dan 56 itu adalah kelipatan 8 jadi bisa langsung dibagi dengan 8 16 dibagi 8 56 dibagi 8 tapi kalau masih kesusahan atau sulit untuk mencari kelipatan dari angka berapa maka bisa dibagi dari angka yang paling kecil terlebih dahulu dari 2 3 dan seterusnya seperti itu sampai hasilnya dari penyebut dan pembilang tersebut tidak bisa dibagi dengan angka yang sama yaitu merupakan hasil atau pecahan yang paling sederhana dari pecahan tersebut demikian semoga dapat dipahami terima kasih selamat menikmati